Yaitu 300 diamond dengan harga 3000 rupiah ya Kita dapat crate dan 300 diamond teman-teman Oke, dapat BTS kristalnya lagi teman-teman, nice ya Welcome back guys, kembali lagi di channel Nadolendis Oke teman-teman, sesuai judul dan thumbnail video Di sini saya akan bahas sesuatu yang sangat diimpikan atau diidamkan oleh player Vfire ya Nah, apa itu pasti kalian sudah tahu dari judul dan thumbnail videonya Jadi di sini kita akan bahas tentang spesial airdrop ya Dan juga saya akan bahas spesial airdrop yang dulu yang cukup mahal Dan di sini saya mendapatkan spesial airdrop yang cukup murah ya Nah, jadi kita akan bahas semua teman-teman gimana cara mendapatkannya Dan kita akan coba bandingkan dengan spesial airdrop dulu ya Nah, sebelum itu jangan lupa support channel Nadolendis dengan cara like, komen, dan subscribe Agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten Free Fire Oke teman-teman, di sini saya mendapatkan spesial airdrop yang cukup murah Yaitu 300 diamond dengan harga 3.000 rupiah ya Spesial airdrop ini saya dapatkan di akun kedua saya Kenapa bisa dapat semurah ini? Ya, karena akun kedua ya, yang jarang main teman-teman Oke, di sini saya akan bahas sedikit teman-teman Bahwasannya jika kalian mendapatkan spesial airdrop murah di Free Fire Max Jangan kalian buka di Free Fire biasa ya Di sini saya akan tunjukkan jika kalian mengubah aplikasi loginnya ke Free Fire biasa teman-teman Kalau di Free Fire Max ini kan 3.000 ya, kita akan coba pindah ke Free Fire biasa Nah, ini saya sudah pindah ke Free Fire biasa, kita akan coba lihat spesial airdropnya Di sini saya buka akunnya itu di waktu yang bersamaan ya Jadi ini tidak ada editan teman-teman, kita akan lihat spesial airdropnya Walaupun kalian membuka di akun yang sama ya Nah, kalau di Free Fire biasa itu harganya 16.000 ya teman-teman Sedangkan tadi itu harganya 3.000, di sini 16.000 Untuk itemnya sama ya Jadi kalian bukannya jika ingin top up Gunakan Free Fire di mana kalian mendapatkan spesial airdropnya tadi ya Jangan kalian buka di aplikasi yang berbeda atau dipunya teman kalian ya Nah, jadi kita akan coba kembali lagi mau top up Karena ini tinggal 28 menit lagi ya Sayang dilewatkan teman-teman untuk spesial airdrop semula ini Oke teman-teman, kita akan coba top up dulu ya Ya, di sini hampir mau buka puasa juga Jadi kita akan coba top up dulu Jangan sampai kita kehilangan hadiah yang sangat bagus ini ya teman-teman Oke, di sini saya dapat 6 poin Google Play Dan kita sudah dapat ya untuk spesial airdropnya Nah, untuk hadiahnya sama Kita dapat crit dan 300 diamond teman-teman Di sini sebenarnya saya ingin berbagi tips saja ya Untuk mendapatkan spesial airdrop murah Walaupun saya sudah banyak membuat konten tentang spesial airdrop murah ini Tapi di sini saya ingin membahas lagi ya Biar kalian itu cut up ya teman-teman Untuk mendapatkan spesial airdrop yang cukup murah Karena ya, cara pertama itu emang jarang main teman-teman Di akun ini emang jarang main Kalau kalian lihat ini teman-teman Di sini ada event ya Event yang sudah lama kalau tidak login teman-teman Sekitar 1 bulanan Ini hadiahnya ya Jadi ini merupakan akun yang jarang aktif ya teman-teman Dan jarang top up Sebenarnya dua itu saja Untuk konsep mendapatkan spesial airdrop yang murah Tapi di sini saya ingin memperlihatkan lagi Bagi kalian yang belum tahu ya Mungkin player baru yang ingin mendapatkan diamond murah Nah, begitu caranya ya Karena di sini banyak juga player baru yang datang ya teman-teman Karena ada event BTS juga Jadi di sini saya memberikan tipsnya ya Mendapatkan diamond yang cukup murah Dan selanjutnya kita akan coba spin-spin dulu Karena di sini lagi mau berbuka puasa Jadi saya skip dulu ya Dan untuk spesial airdrop yang cukup mahal itu Saya dapatkan dulu 2 tahun yang lalu ya Nah, itu saya dapatkan dengan harga 1 juta lebih teman-teman Nah, jadi itu adalah spesial airdrop termahal Yang pernah saya dapatkan Mungkin ada yang lebih mahal Harga 1,5 juta Coba komen ya Jadi untuk hadiahnya itu 1 magic cube Kemudian evolution stone ya Dan itu harganya 1 jutaan ke atas ya Kalau menurut saya ya Kalau dihitung-hitung harga paling mahal itu terletak pada magic cube ya Dan untuk magic cube sekarang itu udah cukup murah Teman-teman menurut saya ya Didapatkan Kalian tinggal hanya mengumpulkan fragment Karena dulu itu tidak ada fragment ya Sistem fragment Jadi emang agak susah untuk mendapatkan magic cube Dan sekarang itu udah gampang ya Untuk mendapatkan magic cube Dengan cara mengumpulkan fragment Kalian tinggal spin aja di bagian lucky royal Diamond royal ataupun weapon royal Itu kalian udah dapat fragment ya Di dalam kotak putih ini Nah jadi saya lakukan itu terus teman-teman Dan kalau kalian lihat disini Untuk fragment saya itu udah cukup banyak teman-teman Kita akan lihat dulu disini mana fragmentnya Nah ini dia Disini saya memiliki 77 fragment ya Hampir 100 ya teman-teman Karena kalian memerlukan 100 untuk ditukarkan 1 magic cube Dan di akun utama saya itu ada 300an ya Jadi 3 kali magic cube bisa didapatkan Dan itu saya lakukan di akun utama terus ya Spin-sepin di diamond royal Dan kemudian wipo royal teman-teman Walaupun sebenarnya saya udah dapat itemnya Saya spin terus ya Nah jadi begitu ya teman-teman Harganya cukup mahal Yang paling murah saya dapatkan itu 300 diamond dengan harga 3.000 ya Ada juga sebenarnya yang 5.300 diamond Tapi itu masih mahal ya teman-teman Jadi kita ambil yang termurahnya itu 300 diamond 3.000 Dan masih banyak lagi ya Seperti 100 diamond harganya 5.000 100 diamond 3.000 16.000 Kemudian ada juga yang 70.000 Dan 116.000 Atau 119.000 Dan paling mahal saya lihat itu 300.000 ya Begitu ya teman-teman Sistem dari special airdrop Dan kalian itu wajibnya jarang main Kemudian kalian jarang top up ya Dan kalian akan mendapatkan special airdrop Yang cukup murah teman-teman Dan disini saya akan gunakan ya Untuk spin-sepin dulu teman-teman Diamond yang kita dapatkan dari special airdrop Untuk spin-sepin disini teman-teman Nah kita akan coba spin-sepin 9 diamond aja ya Kita akan coba spin disini Apakah kita dapat untuk BTS kristalnya Ini spin-nya yang pertama Belum dapat Kita akan buka saja Dan kita akan lanjut Mocho Store disini Kita akan coba buka teman-teman Kita ambil magic cube Eh bukan magic cube ya BTS Dan ambil motor teman-teman Kita akan coba spin ya Nah semoga aja kita dapat ya Untuk BTS kristalnya Please please dapat BTS kristalnya dong Oke gak dapat teman-teman Kita buka Kita akan coba spin-sepin yang kedua Oke dapat BTS kristalnya lagi teman-teman Nice ya Oke kita dapat BTS kristalnya lagi disini Dan kita akan coba spin-sepin langsung ya Di bagian gen FF Nah ini dia Kita akan coba spin langsung teman-teman Karena kita sudah mendapatkan satu BTS kristal Dan kita akan coba spin Apakah kita dapat bandel yang tengah Atau yang biru Kita akan lihat saja teman-teman Please yang biru dong Oke dapat yang ini teman-teman Lumayan lah ya Jadi kita akan coba buka Ini dia bandelnya teman-teman Dan mungkin sekian dulu ya Video dari saya tentang Special A-Drop Kita bisa mendapatkan satu bandel juga Dari BTS Karena ya jarang main itu Akunya bakalan hoki ya teman-teman Oke terima kasih yang udah nonton Thanks for watching And see you next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax